Gejala penderita kutil kelamin Penyakit kutil kelamin adalah benjolan kecil yang ada di sekitar area kelamin Anda. Penderita kutil kelamin pada umumnya 8 dari 10 wanita yang berkemungkinan besar terinfeksi setidaknya, sebanyak 1 kali selama hidupnya. Area munculnya kutil bisa di selangkangan, anus, penis, dan di dalam vagina. Infeksi kutil biasanya akan menghilang dengan sendirinya dalam jangka waktu 1 hingga 2 tahun. Namun, jika infeksi tidak menghilang, maka bisa jadi kutil tersebut sudah berubah menjadi kanker. Untuk mencegah kutil ini, Anda bisa menggunakan vaksin yang menangkal terjadinya kanker. Penyebab penyakit kutil kelamin Penyebab utama dari kutil kelamin adalah infeksi dari virus yang disebut dengan nama tumor jinak pada kulit. Kutil kelamin juga bisa menular melalui hubungan seksual, seks, dan oral seks. Perilaku berhubungan seksual tanpa menggunakan kondom dalam menularkan penyakit kutil. Gejala penyakit kutil kelamin Mengenai gejala dari penyakit ini, seperti munculnya gundukan kecil, lembut, dan terasa lembab, berwarna pink atau keabu-abuan di area selangkangan Anda, anus, penis pada pria, maupun di dalam vagina bagi wanita. Terkadang, gundukan yang tumbuh bisa terasa kasar dan tidak rata atau tampak seperti sebuah kembang kol kecil. Pengobatan penyakit kutil kelamin Pengobatan penyakit kutil kelamin bisa Anda lakukan dengan periksa ke dokter. Dokter biasanya akan mengetahui ciri-ciri dari kutil yang Anda derita dengan melihat penampilan kutil Anda. Jika terlihat khas, dokter biasanya akan melakukan tes untuk lebih mengetahui kutil jenis apa yang Anda derita. Jika kutil tersebut ternyata kanker, maka dokter dapat menghilangkannya dengan mengirimkan ke laboratorium. Jika kutil terdapat di area vagina, dokter bisa melakukan tes PAP untuk mengumpulkan sampel sel vagina Anda. Panggul Anda akan ditempatkan di bawah mikroskop selama pemeriksaan berlangsung. Untuk mengobati kutil Anda bisa melakukan operasi laser dengan membekukan terlebih dahulu kutil menggunakan obat-obatan yang telah dokter resepkan. Setelah itu, baru operasi pengangkatan kutil pada kulit kelamin Anda yang terinfeksi bisa dilakukan. Operasi ini hanya bisa dilakukan untuk kutil yang berada di luar tubuh. Pemakaian salep juga bisa dilakukan untuk kutil yang berada di luar tubuh. Jika kutil yang Anda derita berada di bagian dalam tubuh, Anda bisa melakukan operasi atau suntik untuk mengobati kutil yang Anda derita. Pengobatan kutil bisa terasa menyakitkan dan meninggalkan bekas luka setelah dilakukan operasi. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di PPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Terima kasih telah menonton! Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di PPOM bersertifikat halal MUI dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk Bebas BKO Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen. Denatur Indonesia selalu berkonsumsi, Denatur Indonesia selalu berinovasi menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan gula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di berbagai online show, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih telah menonton!